Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak ibu semua sehat? Alhamdulillah sehat bu Nah baiklah sebuah menunggu bagi pembelajaran pada hari ini Ada baiknya di tempat balang ke lebih dahulu ya Berdoa yang mulai Berdoa selesai Baiklah untuk selanjutnya ibu akan mengobstasi kehadiran kalian Hari ini dia tidak hadir Ada pulisan yang berangku Ya coba ikutnya ya Almi Sari Hadir bu Tuhan Madi bu Putri Hadir bu Nadia Tidak hadir ya Nadia kemana Hadir Ada suratnya Tidak hadir ya Tidak hadir ya Jadi satu orang saja yang tidak hadir ya Tidak hadir ya Tidak Baiklah Sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini Ibu ingin bertanya Ada yang masih ingat Berarti ini kita minggu orang lingkung pesan apa Ada yang masih ingat tentang ruang lingkung biologi Biologi Nah jadi Ada yang tau ruang lingkung biologi itu meliputi apa saja Nah jadi ruang lingkung biologi itu meliputi seperti cabang-cabang lingkung biologi, seperti biologi, botani, etnologi, seperti itu ya Nah untuk itu Selanjutnya Ibu ingin tau nih Tetap kalian perhatikan di sekitar lingkungan kalian Apa saja yang terdapat lingkungan di sekitar kalian Maupun itu apa saja Untuk warna, teman, hewan Dan mereka itu hidup terdampingnya Nah jadi Nantinya kita akan mempelajari mengenai keanekaragaman hayati Nah dari pembelajaran Nantinya setelah kita mempelajari materi keanekaragaman hayati Ibu harapkan kalian dapat mengetahui apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati Kemudian penyebarannya itu apa saja pada keanekaragaman hayati Lalu manfaat dari keanekaragaman hayati Kemudian keanekaragaman hayati Kita akan mempelajari Nah jadi nanti disini akan kalian belajar ini Itulah tujuan pembelajaran kita pada asli Baiklah selanjutnya kita masuk ke materi ya Nah hari ini kita akan belajar mengenai Keanekaragaman hayati 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 Nah jadi dari materi ini ada yang tidak paham Sudah paham semua Sudah ada yang ingin ditanyakan Coba ada yang ingin ditanyakan Sudah ada Baiklah disini Ini Ibu ada LKPD Yang harus kalian jawab Jadi Coba diperhatikan Disini ada LKPD Disini ada soal-soal Soal pertama, kedua, sampai ke lima Jadi nanti kalian diskusikan Teman-teman tutup kelompoknya Ibu ingin kelompok kalian Hanya dua orang saja Ke pasangan-pasangan Ya di samping kalian saja Tutup kelompoknya Sudah semua dapat LKPD ya? Sudah? Sudah? Sudah jadi dapat diperhatikan terlebih dahulu ya Dari LKPD itu Kalian diskusikan Bersama Teman kalian Berpasang-pasangan Nanti selanjutnya Di akhir pembelajaran Ibu ingin kalian Mempresentasikan Dan kewakilan-kewakilan Mempresentasikan Kedepan hasil Dari diskusi kalian Dapat diperhatikan LKPD nya Ada yang tidak paham? Sudah paham semua? Sudah 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 Jadi ibu akan memberi waktu kalian Selama 20 menit Untuk menerjakan LKPD ini Ibu harapkan Kalian mengajakannya secara Berdiskusi Dan dapat juga Kalian mencari informasi Melalui buku pegangan kalian Sudah paham? Sudah Baiklah, kalian bisa menghentakannya dari sekarang Baiklah, sudah selesai? Tidak, tidak perlu Baiklah, sekarang sebelum ibu kumpul kelompoknya yang akan maju Ibu ingin salah satu dari perwakilan kelompok kalian untuk baca depan Mempresentasikan karsilis ke sekalian Ada yang ingin maju? Ada yang ingin maju Ya, silakan Kelompok berapa? Kelompok satu ya? Kelompok satu silakan maju perwakilannya saja Nah, selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Rizkywan Dari, dari tolong kolon aku Ini mempresentasikan akses-kursi kami mengenai LKPD yang selalu membuka Nah, kepercayaan yang pertama yaitu tuliskan kemerdekaan Keanekaan teman 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 Nah, pada mekanekaan teman 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 hati talen adalah variasi sesuai maksimal request dalam suatu spesies Yang kedua ada konekala damun air di interspecies, yaitu perbedaan pada konek spesies maka itu di suatu tempat. Nah yang ketiga adalah konekala damun air di ikan ekosistem, yaitu kesatunya dibutuh oleh ada 6 hubungan, 4 hubungan antara maka itu di lewatnya. Yang kedua, setelah melapati gambar di bawah ini, yang pertama berdasarkan ketiga damun tersebut dapat diolongkan konekala damun tingkat, yaitu tingkat gen. Variasi bentuk makota, bunga dan varianasi warnanya itu yang menjadikan mereka menjadi satu golongan. Nah yang ketiga itu adalah variasi 3 spesies. Yang keempat, kita setelah berdasarkan konekala damun air di ikan ekosistem, yaitu perbedaan data geografis atau anal lain mempunyai faktor yang menjual dan tergabung menjadi positif. Nah yang kelima, ada yang jelaskan 3 manfaat konekala damun air di ikan ekosistem, yaitu Sumber pangan, sandang, dan nekapan. Yang kedua adalah sumber wawah dobatan. Yang ketiga adalah batuan tersebut. Nah terima kasih, saya kembalikan kembali. Terima kasih. Mereka plus penuh kepada teman-teman. Nah baiklah, jadi semua komo sudah maju ya? Jangan lupa. Jangan lupa. Tentang kesemua atau totalitas variasi gen, spesies, ekosistem pada suatu daerah. Selanjutnya apa? Kejemparan itu melalui pengebaran pola dan popaka. Lalu untuk konservasinya, konservasi itu dibagi menjadi dua, di situ dan X Maksudnya akan tingkatkan di kalah pemerintah itu tempat di atas pemerintah, X, X, dan ekon sistem Namfaat dari kalah pemerintah itu seperti barang, pangan, sandang, dapetapan, dan sebagainya Jadi selanjutnya pembelajaran hari ini, ibu harapkan kalian itu dapat lebih menjaga lingkungan di sekitar kalian Seperti hewan, umuran, karena mereka itu juga merupakan ciptaan bahan Untuk ibu, pada mati hari ini ada yang dibanyakan? Berapa? Tidak ada ya? Nah, jadi untuk buka sekali minggu depan, jika saya tidak susah Jadi untuk minggu depan, ibu harapkan kalian dapat mempelajari materi, apa itu selanjutnya? Virus Virus Nah, jadi untuk materi selanjutnya, ibu harapkan kalian dapat membaca dan memahami materi, virus, virus Nah, untuk hari ini, ada yang tidak dipahami, selanjutnya semua Ibu harapkan kalian tidak hanya belajar di sekolah saja Untuk di rumah, kalian harus bisa belajar secara mandiri lagi Jangan, ilmu yang kalian dapatkan itu dapat kalian bisa diimplikasikan di pilihan dari sehari-hari Dan, ilmu kalian juga akan tertangkap Jadi tidak hanya belajar di sekolah saja Karena hanya, kalau hanya belajar di sekolah saja, itu tidaklah cukup Terima kasih